Introvert, sebuah kata yang seringkali disalahpahami oleh masyarakat. Terkadang dianggap sebagai sifat yang harus diubah, ditinggalkan, atau diatasi. Namun, di balik keruhnya anggapan tersebut, terdapat kekuatan yang tak terduga. Dalam kehandingan dan ketenangan mereka, introvert menemukan kelebihan yang membedakan mereka dari yang lain. Mereka bukanlah orang yang kurang dalam hal kompetensi atau keberanian. Tetapi, mereka adalah individu yang memiliki cara unik untuk berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Ini adalah beberapa keunggulan yang dimiliki oleh introvert. Berikut diantaranya. Yang pertama, memahami kekuatan dari dalam. Jika ada satu hal yang menjadi kelebihan utama seorang introvert, itu adalah kemampuan mereka untuk memahami dan merenungkan hal-hal dengan mendalam. Dalam hirup-hirup kehidupan sehari-hari yang seringkali penuh dengan kebisingan dan aktivitas, introvert mampu menemukan makna yang tersembunyi di balik kesunjian. Mereka tidak terburu-buru dalam menanggapi suatu situasi, melainkan cenderung memperhatikan setiap detail dan memprosesnya dengan saksama sebelum memberikan respon. Ini adalah kekuatan yang luar biasa dalam berbagai konteks kehidupan. Di tempat kerja misalnya, seorang introvert mungkin menjadi pilar stabilitas dan kebijaksanaan di tengah-tengah kekacauan. Mereka mampu melihat gambaran besar serta memperhatikan detail-detail yang seringkali terlewatkan oleh orang lain. Dengan kemampuan ini, mereka bisa menjadi pemecah masalah yang handal dan pengambil keputusannya bijak. Ketika orang lain mungkin terganggu oleh kebisingan luar, seorang introvert justru dapat menemukan inspirasi dalam kesendirian mereka. Mereka mampu meresap di dunia di sekitar mereka dengan cara yang berbeda, menangkap nuansa dan detail yang mungkin luput dari perhatian orang lain. Dalam hal ini, introvert memiliki kelebihan dalam menghasilkan ide-ide yang original dan berbeda. Mereka tidak terikat oleh ekspetasi sosial atau tekanan untuk mengikuti tren tertentu. Sebaliknya, mereka bebas menjelajahi dunia imajinasi mereka sendiri tanpa terganggu oleh pendapat orang lain. Inilah yang seringkali membuat karya-karya mereka memiliki keunikan dan daya khas yang sendiri. Yang ketiga, komunikasi yang mendalam. Meskipun seringkali dianggap sebagai seorang yang beniam atau canggung dalam situasi sosial, introvert sebenarnya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan mendalam. Mereka mungkin tidak terlalu lancar dalam percakapan ringan atau small talk. Tetapi ketika masuk ke dalam topik yang mereka minati atau peduli, mereka mampu berbicara dengan penuh semangat dan kejelasan. Kelebihan ini membuat mereka menjadi pendengar yang baik. Mereka tidak hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain, tetapi mereka juga mampu memahami emosi dan pikiran yang mendasarinya. Inilah yang sering membuat orang merasa nyaman berbicara dengan seorang introvert, karena mereka tahu bahwa mereka akan didengarkan dengan penuh perhatian dan dipahami dengan baik. Yang keempat, kemandirian dan kreativitas dalam pekerjaan. Dalam lingkungan kerja, introvert seringkali menonjol dalam pekerjaan yang membutuhkan kemandirian dan kreativitas. Mereka tidak terlalu memerlukan interaksi sosial yang intens untuk merasa produktif atau termotivasi. Sebaliknya, mereka mampu bekerja dengan efisien dalam lingkungan yang tenang dan terfokus. Kemampuan untuk bekerja sendiri ini memungkinkan introvert untuk mengeksplorasi ide-ide mereka tanpa terganggu oleh opini atau pendapat dari orang lain. Mereka dapat mengembangkan solusi-solusi yang inovatif dan out of the box tanpa terikat oleh konvensi atau ekspetasi yang ada. Inilah yang membuat mereka menjadi aset berharga dalam tim, terutama dalam proyek-proyek yang membutuhkan pemikiran kreatif dan mandiri. Yang kelima, daya tahan emosional. Salah satu kelebihan seringkali terabaikan oleh seorang introvert adalah daya tahan emosional mereka yang begitu kuat. Meskipun mungkin terlihat lebih tertutup secara emosional daripada extrovert, mereka sebenarnya memiliki kedalaman emosi yang lebih besar dalam diri mereka. Mereka mampu merespon dengan tenang dan rasional dalam situasi-situasi yang menantang atau stres. Kemampuan ini membuat mereka menjadi pendukung yang handal bagi orang lain dalam waktu-waktu sulit. Mereka mampu menyediakan bahu untuk ditenangkan atau telinga untuk didengarkan tanpa membiarkan emosi mereka sendiri mengganggu proses tersebut. Inilah yang seringkali membuat orang-orang merasa nyaman, berbagi masalah, atau kesulitan mereka dengan seorang introvert. Yang keenam, kehangatan dan kebijaksanaan dalam hubungan pribadi. Dalam hubungan pribadi, seorang introvert seringkali menonjol dalam memberikan kehangatan dan kebijaksanaan. Mereka mungkin tidak terlalu ekspresif secara emosional, tetapi mereka memiliki cara unik untuk mengekspresikan cinta dan perhatian mereka kepada orang yang mereka sayangi. Mereka tidak terburu-buru dalam mengucapkan kata-kata manis atau melakukan tindakan dramatis. Tetapi, kehadiran mereka yang stabil dan konsisten seringkali lebih berharga daripada kata-kata kos. Ketenangan dan kesabaran seorang introvert juga membuat mereka menjadi pasangan yang baik dalam hubungan. Mereka tidak mudah terbawa emosi atau terpancing oleh konflik-konflik kecil. Sebaliknya, mereka cenderung untuk mempertahankan kedamaian dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Inilah yang membuat hubungan dengan seorang introvert seringkali terasa stabil dan harmonis. Yang ketujuh, menghargai ketenangan dalam kehidupan sehari-hari Pada akhirnya, kelebihan seorang introvert tidak hanya terletak pada kemampuan mereka untuk merenung dan berpikir secara mendalam tetapi juga pada keberanian untuk menghargai ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak terlalu tergoda oleh gemerlap dunia luar atau tekanan sosial yang terus-menerus aktif. Sebaliknya, mereka menemukan kedamaian dan kepuasan dalam momen-momen kecil di dalam diri mereka sendiri. Inilah yang menjadi kekuatan sejati dari seorang introvert. Kemampuan untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam kesendirian mereka tanpa terganggu pada stimulasi eksternal atau pengakuan dari orang lain. Mereka adalah pionir dalam seni merenung dan menghargai momen-momen kecil dalam kehidupan yang seringkali terabaikan oleh banyak orang. Dalam dunia yang seringkali didominasi oleh kebisingan dan aktivitas yang tanpa henti, keberadaan seorang introvert seringkali terasa seperti wasa dalam pandang pasir. Mereka bukanlah orang yang canggung atau tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan mereka. Tetapi mereka adalah individu yang memiliki kekuatan yang unik dan berharga. Dengan kemampuan mereka untuk merenung dan berpikir secara mendalam, mereka mampu membawa kebijaksanaan dan kreativitas yang luar biasa dalam segala aspek kehidupan. Sebagai masyarakat, penting bagi kita untuk menghargai dan menghormati perbedaan dalam kepribadian dan gaya hidup. Kita harus belajar untuk melihat kelebihan yang tersembunyi di balik sifat introvert dan memahami bahwa ketenangan dan kesendirian bukanlah tanda kelemahan tetapi merupakan sumber kekuatan yang sejati. Dengan begitu, kita dapat belajar untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan kita sendiri.